Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara memblokir nomor yang tidak ada di kontak hp seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke teman-teman untuk tutorial kali ini untuk bisa memblokir nomor yang tidak dikenal atau nomor yang tidak ada di kontak hp kita kali ini saya menggunakan aplikasi tambahan aplikasinya bisa kita install di playstore nah di kolom pencarian kalian ketikan saja true color gini nah untuk aplikasinya seperti ini teman-teman jika sudah ketemu teman-teman langsung saja install setelah terinstall langsung saja kita buka mulai kemudian kita pilih true color ini dan kita jadikan default kita lanjutkan kemudian kita izinkan lalu kita masukkan nomor hp kita teman-teman oke kita verifikasi nomor kita konfirmasi lalu kita klik setuju dan lanjutkan oke kita tunggu verifikasinya masuk ke whatsapp oke sudah berhasil ini kita tulis nama secara manual kemudian kita lanjutkan lalu kita klik selanjutnya kita pilih true color kemudian jadikan default lalu kita klik ok ini kita kembali oke untuk memblokir nomor yang tidak dikenal atau nomor yang tidak ada di kontak hp kita caranya kalian klik saja titik 3 yang ada di atas lalu kita pilih pengaturan lalu klik blokir nah lalu kita scroll ke bawah disini kita bisa pilih blokir spammer populer ini kita aktifkan kemudian untuk blokir nomor tersembunyi juga kita aktifkan atau ini nomor yang privat ya teman-teman lalu blokir nomor dari luar negeri nah kemudian ini yang terakhir blokir nomor yang tidak ada di kontak jadi hanya orang-orang yang ada di kontak kita atau teman-teman kita saja yang nantinya hanya bisa menelpon ke nomor kita teman-teman nah jadi ketika fitur ini diaktifkan walaupun di si penelpon masuk ketika menelpon kita tetapi di hp kita itu tidak akan masuk teman-teman jadi seperti itu caranya teman-teman juga bisa coba langkah-langkah yang saya share kali ini oke semuanya itu tadi tutorialnya cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati